Siswa kelas 12 baru saja memperoleh hasil SBM PTN 2022 Kamis 23 Juni kemarin. Sebagian gembira karena dinyatakan lolos. Namun gak sedikit yang kecewa karena gagal. Soalnya dari 800.852 peserta tes, hanya 192.810 yang lolos. Tingkat kelulusan 24,07 persen itu membuat perguruan tinggi swasta jadi alternatif lain untuk berkuliah. Ternyata masih ada stereotip orang tua calon mahasiswa mengenai PTN dan PTS di Indonesia. Prioritas utama memang pertama negeri dulu. Kemudian baru kalau enggak, baru mikir-mikir yang swasta. Dari segi akreditasi, swasta negeri lebih bagus. Walaupun swasta ada yang bagus juga. Kemudian dari segi biaya UKT itu, untuk negeri pasti lebih murah. Dengan kualitas yang sama dibanding swasta. Memang prestis kalau kita anaknya masuk ke negeri, ataupun dari segi anaknya sendiri, kalau masuk ke universitas negeri itu lebih gimana ya? Lebih struk. Seorang calon mahasiswa yang saya wawancarai punya alasan lain. Mungkin banyak orang ngomong, kalau di PTN itu cepat nyari kerjanya, gampang diambil kerjanya. Jadi kayak mikir, oh yaudah deh pikir dua kali kalau mau ambil PTS. Ya sebenarnya orang tua juga mikir seperti itu. Yaudah prioritas PTN dulu usahain, baru nanti coba PTN. Pendanaan PTS memang tidak disubsidi pemerintah. Itulah mengapa dana yang dipungut dari mahasiswa lebih mahal dibanding PTN. Namun selain ongkos, ada kesenjangan kualitas antara PTN dan PTS di Indonesia. Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi juga mencatat hanya 28 dari 1.916 PTS yang terakreditasi A. Beda dengan PTN, yakni 32 dari 112 institusi pendidikannya terakreditasi A. Karakter swasta dari PTS sebenarnya memberi ruang untuk inovasi yang lebih luas. Namun hanya sedikit PTS yang punya manajemen dan pengelolaan keuangan yang baik. Data Kemen Dikbut Ristek tahun 2020 menunjukkan, nggak ada PTS yang masuk kelas ter satu alias kelompok kualitas terbaik. Bahkan hanya beberapa yang masuk di kluster dua. Berbeda dengan akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN PT, klusterisasi ini dikeluarkan oleh Kemen Ristek Dikti, sekarang Kemen Dikbut Ristek. Untuk ada di kluster satu, ada indikator atau penilaian yang berbasis output outcome base. Penelitian Kiara Lokli pada 2016 menunjukkan, bahwa ketimpangan ini membuat PTS kecil tak punya dana riset yang memadai. Alhasil, langkah untuk mengatasi ketimpangan antara PTN dan PTS harus dilakukan. Mahasiswa doktoral Université d'Angers Prancis Sukmawinaria punya dua usulan. Pertama, pemberhentian pembentukan perguruan tinggi baru. Kedua, menggabungkan beberapa perguruan tinggi sekaligus untuk memangkas jumlah dan meningkatkan kualitas. Terima kasih.